Halo teman-teman, kali ini saya akan ajarkan anda bagaimana cara membuat animasi keren atau menarik di powerpoint dengan menggunakan smart art ya seperti yang ada pada layar ini, saya akan ajarkan anda bagaimana cara membuat supaya menjadi seperti ini dan anda bisa modifikasi ini sesuai dengan kebutuhan anda ya caranya sangat mudah sekali dan saya akan kasih tau setelah ini oke, untuk membuat ini caranya kita langsung saja kita buka powerpoint kita setelah powerpoint terbuka, kita pilih yang bagian blank presentation setelah itu, kita pilih di bagian new ini, kita pilih yang blank saja ya, begini ya untuk membuat animasi seperti video yang terdahulu tadi, kita pergi ke bagian insert disini kita pilih smart art ya, anda pilih di bagian ini adalah yang cycle ini dia, kita klik yang ini, baru kita klik ok nah, kita udah sampai di halaman ini untuk membuatnya ini menjadi berwarna-warni, anda tinggal klik di bagian change color ya, anda pilih color yang menarik menarik menurut anda, saya pilih yang bagian ini ya, terus di bagian smart style disini kita bisa pilih bagian yang mana begitu apakah mau dua dimensi begini ya, atau yang seperti ini, anda tentukan sendiri pada video yang di depan tadi, saya pakai yang seperti ini oke, nah untuk mengubah backgroundnya kita klik kanan di layar ini, kita pilih background ya, di bagian ini kita pilih gradient fill eh, maaf, di bagian texture picture and texture fill ya, di bagian ini saya pilih yang ini ya, begitu kira-kira ya jadi, sama persis dengan video kita yang di depan tadi sekarang kita isikan di bagian ini anggota tubuh ya, dia akan otomatis menyesuaikan disini kepala disini mulut disini kaki disini leher nah, untuk menambahkan bagian tubuh yang lainnya anda tinggal klik salah satu bulatan ini anda klik kanan anda pilih add shape add shape ya abtrator bipor itu hanya pengaruh ke kiri atau ke kanan penambahannya seperti ini ke bagian kiri ya ini saya tambahkan pinggang saya tambahkan lagi ya ya, saya tambahkan lagi mata ya, begitu kira-kira cara membuatnya jadi, kita sudah punya 6 bagian tubuh ya untuk membuat animasinya ya kita harus klik dulu ini karena kita ambil dari cat tadi kita klik ini anda klik di sini ya anda pilih group pilih ungroup ya sekali lagi anda klik disini anda pilih group ungroup nah sekarang kita buatkan animasinya supaya seperti video yang di depan tadi caranya anda klik bagian bulatan ini anggota bagian tubuh anda pergi ke bagian animasi ya anda pilih saya pilih tadi yang split ya anda bisa pilih disini ada banyak jenis animasi anda bisa tentukan nanti di presentasi anda selanjutnya kita klik yang ini ya kita klik yang shape jadi nanti munculnya begitu ya di kepala saya klik shape lagi begitu anda lakukan terus sampai selesai untuk menambahkan efek animasi ya pada powerpoint kita sehingga waktu kita tampilkan secara keseluruhan dia akan terlihat cantik dan menarik begitu ya keren kita tambahkan lagi animasi ini animasi ini saya langsung ambil disini supaya videonya lebih singkat anda bisa memilih animasi yang lain nanti ya di bagian ini anda pilih animasi yang lain supaya video anda mungkin akan anda bisa buat lebih menarik lagi nah lakukan sampai sampai selesai ya sampai selesai pada bagian tubuh yang lain ini tadi ya tambahkan animasinya terus kita masuk lagi ke yang terakhir ini kita tambahkan animasinya nah setelah anda selesai menambahkan animasi ini ya untuk animasi pembukanya kita bisa klik di luar ini ya klik di luar nah kita pilih bagian transition di bagian ini anda juga bisa pilih banyak jenis transisi disini ya saya pilih yang ini begitu nah jadi nanti di pembukaannya dia seperti itu sehingga secara keseluruhan kita bisa lihat di ketika ini kita perbesar begitu ya kita tampilkan ya dia akan tampil seperti itu ya bagian tubuh kepala bagian tubuh berikutnya mulut bagian tubuh berikutnya mata bagian tubuh berikutnya kaki bagian tubuh berikutnya pinggang bagian tubuh berikutnya leher kira-kira begitu cara membuatnya silahkan anda modifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan anda seperti ini umpamanya ini kenapa warnanya sama anda bisa klik disini anda bisa tentukan feelnya disini anda kasih merah begitu sesuaikanlah warna kiranya sesuai dengan keinginan anda ya di bagian ini anda juga bisa grup ini kembali ya begitu anda bisa grup kembali atau tanpa di grup juga gak apa-apa kalau mau grup anda tinggal klik kanan pilih grup di grup ya begitu kira-kira jadi demikian sajalah video saya kali ini mudah-mudahan membantu anda sekalian jangan lupa like share dan komen kalau ada yang tidak jelas dan subscribe untuk berlangganan video-video kita selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati